Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris Minggu 22 Mei siang resmi melantik tiga penjabat atau PJ Bupati tiga kabupaten, yakni Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Sarolangun. Dalam momentum tersebut, Al-Haris minta tiga PJ Bupati tersebut untuk tetap menjaga stabilitas daerah, baik perekonomian, politik, ketertiban, dan keamanan daerah. Penjabat atau PJ Bupati di tiga kabupaten di Jambi yakni Kabupaten Tebo, Muaro Jambi, dan Sarolangun, resmi dilantik Gubernur Jambi Al-Haris di Auditorium Kediaman Dinasnya pada Minggu 22 Mei 2022 siang. Tiga PJ Bupati itu yakni Aspan sebagai PJ Bupati Tebo, Bahyuni Delian Shah sebagai PJ Bupati Muaro Jambi, dan Henry Zal sebagai PJ Bupati Sarolangun. Ketiga PJ Bupati itu merupakan pejabat Eslon II di Pemprov Jambi, di mana Aspan adalah asisten dua setda Provinsi Jambi, sedangkan Bahyuni kepala BPBD Provinsi Jambi, sementara jabatan Henry Zal adalah kepala BKD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris usai melantik ketiga penjabat Bupati meminta tiga PJ Bupati untuk tetap menjaga stabilitas daerah, baik politik, ekonomi, serta keamanan dan ketertiban daerah. Selain itu, PJ Bupati yang baru dilantik juga diharapkan mampu mengendalikan COVID-19 serta berupaya memulihkan ekonomi daerah. Tentu kita berharap, nama-nama yang telah ditunjuk oleh menaguri ini, betul-betul mereka untuk kerja dengan undang-undang yang berlaku, yang amanah, dan jangan lupa bahwa kendalikan COVID-19 di daerah. Kemudian juga, karena pemerintah sedang dalam kondisi menekonomi masyarakat, jangan lupa juga, ya, tolong-tolong dengan cepat memulihkan COVID-19 di daerah. Yang pentingnya juga, mereka juga harus mampu untuk menstabilkan harga-harga pangan di daerahnya. Kemudian, jangan hubungan terbaik dengan Pemindah, dengan TPRD, kenapa? Karena tahapan diikutnya adalah tahapan-tahapan kita yang luar biasa. Samping kita memulihkan ekonomi, juga kita tahapan-tahapan pemilihan berkata-mengterpat. Dalam kesempatan itu, juga digelar serah terima jabatan dari Bupati Lama ke PJ Bupati yang baru dilantik. Kemudian, Gubernur juga menyerahkan penghargaan atas dedikasi Bupati yang telah habis masa periode. Selain itu, juga dilaksanakan pelantikan Ketua PKK dan Dekranas Daka Bupaten. Rian Cenceng, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!